Saudara jajaran Satreskrim Polres Bogor menangkap empat tersangka pembunuhan Bendahara Koni, Kalimantan Barat. Utang piutang diduga sebagai pemicu para tersangka tega menghabisinya wakorbannya. Satreskrim Polres Bogor menangkap empat tersangka pembunuh Bendahara Koni, Kalimantan Barat yang jenazahnya dibuang di dalam karung pada beberapa waktu lalu. Para tersangka ini ditangkap polisi di sekitar wilayah Jakarta pada Senin kemarin. Motif tersangka menghilangkan nyawa korban karena tidak bisa membayar utang piutang sebesar 300 juta rupiah. Penyelidikan awal polisi mengungkap kejadian bermula ketika korban datang ke Bogor untuk menagi utang ke salah satu tersangka. Namun utang sebesar 300 juta rupiah tak kunjung dibayarkan. Bukannya membayar, salah satu tersangka yang juga menjadi otak pembunuhan justru mencanakan membunuh korban. Ia bersama tiga rekannya mengajak korban dengan iming-iming ingin membuat uang palsu. Tersangka kemudian mengajak rekannya untuk menghabisi nyawa korban. Jenazah korban lalu dimasukkan ke dalam karung dan dibuang di bawah jembatan. Berawal dari si korban ini menagi utang kepada salah satu tersangka. Kemudian salah satu tersangka menyampaikan atau mengiming-imingi supaya korban datang ke Jakarta dengan iming-iming akan diajak untuk membuat uang palsu. Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti antara lain karung, tali, dan ponsel. Kini keempat tersangka mendekat di sel tanan Poresta Bogor. Mereka dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup.